Matt Merit, Putri Mahkota Norwegia Matt Merit, Yosem Hoibi, wanita kelahiran Kristiansia Norwegia Selatan pada 19 Agustus 1973 Matt Merit, istri dari Pangeran Hakun, Putra Mahkota Norwegia Matt Merit berasal dari rakyat biasa Norwegia. Dia adalah seorang ibu tunggal. Masa lalunya yang kurang beruntung membuatnya menjadi sosok yang kontroversial saat ia bertunangan dengan Pangeran Hakun di tahun 2000. Merit menjadi Putri Mahkota Norwegia setelah menikah di tahun 2001. Ayahnya bekerja sebagai jurnalis surat kabar lokal dan telah bercerai dengan ibunya. Ayahnya kemudian menikah lagi. Matt Merit mempunyai seorang saudara perempuan dan dua kakak laki-laki. Matt Merit menghabiskan masa kecil dan memajanya di Kristiansen. Merit juga belajar berayar karena rumahnya berdekatan dengan pantai dan lembah seates del. Saat remaja Merit juga aktif pemangkori dan juga menjadi poming pin, rupu pemuda sempat. Merit mulai bersikoran-sikoran menengah atas di Kristiansen. Merit ikut bersikoran siswa di warna rata, high school yang terletak di Norris Victoria di Australia selama enam bulan. Merit lulus tahun 1954 di sekolah Kristiansen Katedral School. Kemudian Merit bekerja untuk kamar dagang Norwegia Inggris di rumah Norwegia di jalan Kospur London untuk beberapa bulan. Tiga tugas yang selesai, Merit kembali ke Norwegia. Sebagai siswa paru waktu, Merit membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan sekolah menengahnya. Merit mengikuti kursus persiapan di Universitas di Agda College. Merit bekerja paru waktu sebagai pelayan di restoran-cafe di Oslo. Akhir tahun 1990-an, Merit ikut menghadiri festival kod yaitu festival musik terbesar Norwegia di kota kelahirannya Kristiansen. Di pesta kebun selama musik festival ke inilah, Merit pertama kali bertemu dengan putra Mabertahakut. Bertahun-tahun kemudian, setelah acara festival itu, Merit menjalani hidupnya dan telah menjadi seorang hidup penggal bagi putranya yang lahir pada tanggal 13 Januari 1997. Merit bertemu lagi dengan sang pangeran di suatu pesta lain yang masih ada hubungannya dengan festival itu. Kemudian pertimbangan Merit dan putra Mabertahakut pun diumumkan pada tanggal 1 Desember tahun 2000. Pada konferensi PED, pangeran Hakun mengatakan bahwa dirinya dan Merit telah bersama sekitar satu tahun. Pangeran Hakun memberi Merit sebuah cinkin yang sama, yang diberikan kakeknya Raja Olah V dan ayahnya Raja Haral V kepada tunangan mereka. Reaksi beberapa warga Norwegia sangat terpediut dan mempertanyakan pilihan sang pangeran. Sebab Merit adalah seorang ibu tunggal dan pergaulannya di masa lalu. 10 Desember tahun 2000 di Balai Kota Oslo diadakan Upacara Penghargaan Nobel Pendamaian. Merit hadir dan itu adalah penampilan resmi, pertamanya sebagai kawan pengantin putra Mabertahakut. Mereka menikah pada 25 Agustus tahun 2001 di Katedral Oslo. Sebelum pernikahannya digelar, Merit menyampaikan permintaan maafnya kepada pabrik Norwegia atas perilakunya di masa lalu. Merit mendapat gelar yang mulia putri Mabertahakut, Norwegia setelah menikah. Putri mereka lahir pada tanggal 21 Januari 2004, yaitu Ingrid Alexandra. Pada tanggal 3 Desember 2005 lahirlah putra kedua mereka. Merit adalah perlindung Palang Merah Norwegia dan beberapa organisasi lainnya. Tahun 2010, ia dinamarkan sebagai Young Global Leader. Tahun 2012, ia menjadi anggota Dewan Yayasan Internasional Global Safer Community. 26 April 2017, Merit ditunjuk menjadi Duta Besar Sastra Norwegia di arena internasional. Ia juga menunjukkan betapa pentingnya pendidikan. Pangeran Hakun dan Putri Mabertah, Merit mendirikan Yayasan Putra Mabertah dan Putri Mabertah, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendukung proyek-proyek kaum muda di Norwegia. Mat Merit aktif dalam banyak acara sosial dan tambahnya kemanusiaan. Ia berhasil mengambil hati masyarakat Norwegia. Terima kasih telah menonton!